Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari klas kami disini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat konstruksi elit Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Sisi Ramadhani Dan teman saya Maya Marissa Nur Artin Cilihani Dan yang terakhir ada Depin Akbar Albani Nah langsung saja Dalam membuat konstruksi elit ini ada beberapa langkah-langkah Langkah yang pertama itu kita buat segmen di antara dua titik Nah titiknya ini kita bisa mengambil sembarang titik Lalu kita ubah nama titik B ini menjadi A aksen Nah kemudian kita pilih icon My Point or Center Lalu kita klik pada titik A dan titik A aksen Sehingga akan muncul titik B Lalu titik B ini kita ubah namanya menjadi titik O Nah setelah itu buat segmen antara dua titik Yaitu titik A aksen ke titik O Sehingga akan muncul garis G Selanjutnya Langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Nur Artun Suryani Pada Nur Artun Dipersilakan Baiklah Selanjutnya yaitu kita buat titik baru Di antara A aksen dan G Lalu titik baru tersebut kita ganti nama menjadi titik F Selanjutnya kita pilih icon Reflex About Point Lalu kita tarik titik F ke titik O Sehingga muncul titik F aksen Kemudian kita buat segmen lagi dari titik F aksen ke titik F Baik saya kembalikan kepada moderator Baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh Depin Akbar Albani Terima kasih atas kesempatannya Selanjutnya kita buat titik baru di samping titik O Titik tersebut kita beri nama titik B Lalu kita buat jangka Pertama kita pilih terlebih dahulu icon Kompas Kemudian kita tarik titik A aksen ke titik B Lalu kita geserkan lingkaran yang terbentuk Dan berhenti atau berpusat di titik F Lalu kita ganti nama titik C Dengan menjadi titik L Selanjutnya kita lakukan hal yang sama Kita akan membuat jangka Pertama-tama kita klik icon Kompas Kemudian kita tarik dari titik A ke titik B Lalu kita geserkan lingkaran tersebut Hingga berpusat di titik F aksen Dan kita ubah nama titik C Menjadi titik L aksen Sekian saya kembalikan ke moderator Baiklah langkah-langkah selanjutnya Akan dijelaskan oleh Maya Marisa Kepada Maya dipersilakan Selanjutnya disini kita pilih icon intersect Lalu kita klik pada titik L aksen Dan juga titik L Sehingga disini akan muncul perpotongan Dengan nama titik C dan juga titik D Lalu selanjutnya kita klik pada titik C Dan kita pilih icon show trace Begitupun dengan titik D Kita klik kanan Lalu kita pilih icon show trace Setelah itu Kita disini pilih icon Attach atau detach point Dan kita geserkan titik B Ke kanan dan juga ke kiri Dengan demikian Pergeseran titik B ini Akan menghasilkan konstruksi sebuah ellipse Nah itulah tadi Langkah-langkah dalam membuat konstruksi ellipse Yang dijelaskan oleh kelompok kami Sekian dari kami Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya